Harry Maguire tetap jadi Kapten Manchester United musim 2022-2023. Harry Maguire dipastikan tetap akan menjadi Kapten Manchester United untuk musim 2022-2023. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Anyar MU, Eric Ten Hag, menjelang laga uji coba kontra Liverpool. Pertandingan uji coba Manchester United versus Liverpool dijadwalkan di helat di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand, pada Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Status Harry Maguire sebagai Kapten MU menjadi topik yang kerap dibicarakan dalam dua musim terakhir. Back timnas Inggris itu sangat sering dikritik tidak layak mengemban jabatan Kapten MU. Salah satu sosok yang pernah mengungkapkan pendapat tersebut adalah legenda sekaligus mantan Kapten MU, Roy Kinn. Menurut Roy Kinn, Maguire tidak layak menjadi Kapten karena baru bergabung dengan MU pada Juli tahun 2017. Penurunan performa dan blunder di lapangan menjadi dua faktor lain yang membuat Maguire sering disebut tidak layak menjadi Kapten MU. Jabatan Kapten MU kemudian kembali diperbincangkan setelah kedatangan Eric Ten Hag dari Ajax Amsterdam. Dikutip dari Kompas.com, banyak kalangan memprediksi Eric Ten Hag akan mencabut ban Kapten MU dari lengan Harry Maguire. Prediksi itu tidak lepas dari rencana Ten Hag yang ingin merombak squad dan manajemen MU. Namun, Ten Hag ternyata memilih mempertahankan status Harry Maguire sebagai Kapten utama MU. Ten Hag mengakui masih belum terlalu mengenal karakter atau permainan seluruh pemain Manchester United. Namun, Ten Hag tetap menunjuk Harry Maguire menjadi Kapten MU karena pengalaman dan pencapaian sang pemain. Laga melawan Liverpool akan sangat spesial bagi Ten Hag karena menjadi debutnya sebagai pelatih MU. Menjelang kukra musim, Ten Hag dan MU sempat digoyang dengan rumor yang menyebut Cristiano Ronaldo ingin hengkan. Ronaldo dalam beberapa pekan terakhir kerap disebut ingin pindah tim agar bisa bermain di Liga Champions musim depan. Tidak hanya itu, Ronaldo juga dikabarkan kecewa sampai frustrasi dengan lambannya gerak MU pada bursa transfer musim panas kali ini. Rumor tersebut semakin ramai dibicarakan setelah Ronaldo mangkir dari latihan pramusim MU karena alasan keluarga. Mega bintang asal Portugal itu juga dipastikan absen atau tidak ikut dalam rombongan squad MU yang berangkat ke Thailand. Terkait rumor masa depan Ronaldo, Ten Hag sudah buka suara. Ten Hag memastikan dirinya sangat ingin melihat Ronaldo bertahan di MU. Sebab, Ronaldo yang kini sudah berusia 37 tahun masuk dalam rencana Ten Hag musim depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!